Intro Untuk isiannya, panaskan 2 sendok makan mentega dan 1 sendok makan margarin, tumis setengah buah bong bombay cincang halus sampai harum, tambahkan 200 gram daging giling, aduk hingga berubah warna, masukkan 4 sendok makan tepung terigu, aduk sampai bergumpal, tuangkan 350 ml susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai licin, tambahkan 1 buah wortel, 100 gram kacang polong, 2 buah sosis api potong, 1,5 sendok teh garam, 1,4 sendok teh merica bubuk, dan 1,5 sendok teh gula pasir, aduk sampai meletup-letup, tambahkan 100 ml krim kental dan 100 gram keju, aduk rata sampai meletup-letup, angkat lalu sisihkan, untuk kulit painya, aduk 125 gram mentega tawar, 30 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan air es, dan 2 kuning telur lalu aduk rata, masukkan 400 gram tepung terigu protein sedang, dan 1 sendok teh baking powder sambil diayak, aduk sampai berkumpal, dinginkan 15 menit di dalam lemari es, ambil adonan, pipihkan di cetakan pie berdiameter 24 cm, tusuk-tusuk adonan dengan garpu, oven dengan api bawah suhu 170 derajat celcius selama 40 menit sampai 3 per 4 matang, dinginkan, sendokan isi ke dalam mangkuk pie, taburkan 100 gram keju mozzarella yang sudah diparut, oven lagi dengan api bawah suhu 180 derajat celcius selama 30 menit sampai matang, Terima kasih telah menonton!